Apakah terowongan ruang waktu telah dibuka? Hati Xiaoping bergetar. Dia segera merasakan pesan dari Green Ox dan Korin. Saat dia dalam pengasingan, Chong Xiaokian, Tan Menglu, dan yang lainnya telah membuka terowongan ruang waktu antara alam semesta Dewa Iblis dan alam semesta modern. Dia tidak menyangka mereka akan melakukan ini secepat itu. Dia hanya bisa mengatakan bahwa kelompok gadis yang kecanduan internet ini terlalu kuat. Mereka benar-benar akan melakukan apa saja demi bisa online. Tapi ini juga bagus. Bahkan jika dia menghancurkan terowongan ruang waktu yang diciptakan oleh Dewa Iblis, dia masih memiliki cara untuk mencapai alam semesta Dewa Iblis. Benar? Aku penasaran bagaimana keadaan para tanggungan itu sekarang. Xiaoping segera membenamkan pikirannya. Dia merasakan bola cahaya kemasan gelap telah muncul di kedalaman lautan kesadarannya. Bola cahaya emas gelap ini dapat terhubung dengan makhluk neraka gagak emas yang tak terhitung jumlahnya dan merasakan keberadaan mereka. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan kitab karma. Buku ini mencatat nama-nama keturunan gagak emas yang tak terhitung jumlahnya di neraka, serta segala sesuatu yang terjadi pada mereka selama periode ini. Inilah kekuatan kitab karma. Begitu nama seseorang tercatat, dia bisa memeriksa kehidupannya di masa lalu dan sekarang. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari kitab karma. Mustahil. Mereka sudah berkembang pesat. Xiaoping membuka kitab karma. Dia segera melihat nama-nama yang padat di buku itu. Ini adalah tanggungan dari gagak emas neraka yang telah ditambahkan dalam 3.000 tahun terakhir. Dibandingkan sebelum dia mengasingkan diri, jumlah gagak emas yang menjadi tanggungan neraka telah meningkat lebih dari 1 miliar kali lipat. Tampaknya seluruh alam semesta dewa iblis dan dunia yang tak terhitung jumlahnya telah melahirkan anak-anak dari gagak emas neraka, yang juga dikenal sebagai penyihir tungku. Meskipun 3.000 tahun tidak lebih dari tidur siang bagi para dewa, itu sudah merupakan waktu yang lama bagi manusia. Mereka telah mengalami reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya dan mati berkali-kali. Tentu saja, peningkatan pesat dalam jumlah penyihir tungku disebabkan oleh karakteristik penyihir tungku. Pertama-tama, tidak ada persyaratan bakat. Selama seseorang percaya pada Tuan Tungku dan memperoleh garis keturunan Tuan Tungku, seseorang bisa menjadi penyihir tungku dan mengendalikan gagak emas neraka. Tentu saja, meskipun tidak ada persyaratan bakat, manusia dengan bakat secara alami lebih kuat daripada mereka yang tidak memiliki bakat. Namun, karena karakteristik ambang batas yang rendah, banyak sekali manusia yang telah menjadi penyihir tungku. Tampaknya telah menjadi salah satu pekerjaan utama banyak manusia. Bagaimanapun, persyaratan pekerjaan lain terlalu tinggi. Itu tidak memerlukan bakat khusus, jiwa yang kuat, atau kemauan yang gigih. Kedua, penyihir tungku cukup kuat. Tubuh mereka mengandung api infernal golden crow, yang dapat membakar hampir semua makhluk jahat. Makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya dikorbankan. Dapat dikatakan bahwa Furnace Wizards dilahirkan dengan karakteristik menantang orang-orang yang berada di atasnya. Bahkan makhluk jahat yang lebih kuat dari mereka pun akan mati terbakar jika terkena api neraka gagak emas, apalagi roh jahat, hantu, dan makhluk lainnya. Mereka adalah musuh alami dari api neraka gagak emas. Terakhir, pelatihan Furnace Wizards hampir tidak memiliki efek samping. Bagi manusia lain, penyihir yang lebih kuat memiliki lebih banyak atau lebih sedikit budidaya. Penyihir tungku tingkat yang lebih tinggi adalah dewa. Level yang lebih tinggi lebih tinggi dari Furnace Wizards. Dapat dikatakan bahwa manusia ahli terkuat hanya dapat hidup paling lama seribu tahun sebelum meninggal. Kecuali jika pihak lain bersedia melepaskan identitas manusianya dan terus hidup sebagai monster. Sejujurnya, ini adalah pilihan yang tidak ingin diambil oleh banyak ahli manusia setelah mereka mati. Mereka memilih untuk berubah menjadi monster dan menjadi pengikut dewa jahat. Mereka menjadi monster yang berada di atas manusia. Apalagi seiring berjalannya waktu, mereka juga akan melupakan jati dirinya sebagai manusia. Oleh karena itu, ketika metode budidaya penyihir tungku muncul, hampir semua pembangkit tenaga manusia bersemangat. Tidak ada efek samping dari budidaya, dan seseorang tidak akan merosot menjadi monster. Apalagi seseorang bisa berumur panjang. Siapa yang dapat menerima manfaat seperti itu? Karena itu, banyak manusia beralih ke Furnace Wizards. Hal ini menyebabkan jumlah penyihir tungku meningkat secara eksplosif. Itu menjadi salah satu pekerjaan utama manusia. Pantas saja aku punya begitu banyak energi asal. Itu semua berkat penyihir tungku. Pada saat ini, siaping juga merasakan ada sejumlah besar energi asal di kedalaman lautan kesadarannya. Tampaknya telah mengembun menjadi bola cahaya besar yang mengandung banyak energi. Sangat menakutkan. Bahkan energi asal yang didapatnya dari pembakaran pegunungan gila selama 3000 tahun tidak dapat dibandingkan. Tapi ini sudah diduga, energi asal dari penyihir tungku tidak bisa dibandingkan dengan energi dari pembakaran pegunungan gila. Selain itu, ini adalah pasokan energi yang berkelanjutan, tidak seperti pegunungan gila, yang hanya terjadi satu kali saja. Tapi orang-orang ini gila, mereka akan mengorbankan dewa jahat. Mulut siaping tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia bisa melihat pemikiran para penyihir tungku terbaik ini dari buku sebab dan akibat. Mereka telah mendominasi selama ribuan tahun dan membunuh banyak antek dewa jahat. Oleh karena itu, penyihir tungku ini sedikit sombong. Mereka ingin menghadapi dewa jahat yang tertidur dan terluka parah. Jika berhasil, mereka akan mendapat keuntungan besar. Masalahnya adalah dia adalah dewa jahat. Bahkan jika ia hanya memiliki satu hukum grendau, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para penyihir tungku ini. Dewa adalah dewa. Mereka berkali-kali lebih kuat dari para dewa. Terlebih lagi, bahkan setelah 3000 tahun pengembangan, penyihir tungku terkuat baru mencapai level sein kematian. Dia tidak lebih kuat dari para pengikut dewa jahat. Bahkan jika mereka bisa menantang mereka yang lebih kuat dari mereka, mereka tidak bisa melawan dewa jahat yang kuat itu. Aku mengerti. Ada alasannya. Siaping menyipitkan mata. Dia segera menyadari bahwa penyihir tungku ini tidak membuat keputusan ini karena mereka ingin mati. Itu karena penyihir tungku berada dalam situasi kritis. Jika penyihir tungku masih merupakan kekuatan yang lemah, mungkin dewa-dewa jahat tidak akan peduli dengan manusia lemah ini. Tapi setelah 3000 tahun pengembangan, ada banyak penyihir tungku yang kuat dan gila. Ini cukup untuk mengancam para dewa-dewa jahat. Jika manusia ini dengan patuh diperlakukan sebagai makanan, para dewa jahat mungkin tidak akan peduli sama sekali. Namun manusia ini sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengancam para dewa jahat. Itu tidak bagus. Ini adalah hal yang tabu bagi dewa jahat manapun. Mereka tidak akan membiarkan umat manusia bangkit. Karena itu, dewa-dewa jahat yang kuat melihat ini dan merasa bahwa mereka tidak bisa membiarkan penyihir tungku tumbuh. Mereka memutuskan untuk memorbankan sejumlah besar pengorbanan untuk membangunkan dewa jahat yang tertidur. Begitu dewa jahat terbangun, penyihir tungku manusia biasa akan menjadi seperti semut. Mereka akan terbunuh dalam sekejap, dan mustahil bagi mereka untuk terus hidup. Itulah sebabnya para penyihir tungku memutuskan untuk mengambil risiko dan mengorbankan antek-antek dewa jahat dan dewa jahat bersama-sama, membakar mereka menjadi abu. 2882. Dewa Tipu Daya. Siaping menyipitkan matanya. Dia mengetahui nama dewa jahat ini melalui kitab karma. Itu disebut Dewa Tipu Daya. Tampaknya itu adalah dewa jahat yang pandai menggunakan trik dan menabur perselisihan. Faktanya, itu adalah dewa yang lebih rendah. Namun, karena pandai menggunakan trik, hal itu menyebabkan banyak peperangan antar dewa jahat. Oleh karena itu, dewa jahat ini agak terkenal di alam semesta dewa jahat. Namun, itu bukanlah dewa jahat yang sangat kuat. Selain menggunakan trik dan menipu dewa jahat lainnya, ia tidak memiliki kemampuan lain. Oleh karena itu, kekuatan tempurnya relatif lemah. Namun, tidak peduli seberapa lemahnya, ia masih sangat kuat dibandingkan dengan para dewa. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia biasa. Tapi ini juga sebuah peluang. Mata Siaping berbinar. Sejujurnya, meskipun dia telah belajar tentang klasifikasi kekuatan para dewa dari ingatan Kuetzal Kotel, dia tidak tahu seberapa kuat para dewa itu. Jelas sekali, ini adalah kesempatan untuk berhubungan dengan kekuatan dewa jahat. Terlebih lagi, lawannya hanyalah dewa yang lebih rendah dan terluka parah. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu lebih cocok untuk menguji dewa jahat. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia masih bisa melarikan diri. Begitu dia tahu betapa kuatnya para dewa, dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa duduk diam. Menurut kesimpulan Furnace Wizard, God of Tricary mungkin akan terbangun dalam beberapa hari. Suara mendesing. Siaping berdiri dan berjalan keluar dari pegunungan gila. Dia tidak perlu tinggal di tempat ini. Lagipula tidak banyak manfaat yang bisa didapat. Hah, apa yang sedang terjadi? Namun, begitu dia meninggalkan pegunungan gila, dia segera menyadari bahwa ada lusinan monster setengah dewa di dekatnya. Mereka sepertinya berkeliaran di sekitar tempat ini. Dia tidak menyangka akan bertemu begitu banyak monster setengah dewa segera setelah dia meninggalkan pegunungan gila. Namun, ini juga merupakan hal yang sangat normal. Bagaimanapun, ini adalah tanah dewa yang jatuh. Jika dewa jahat telah bangkit, mereka akan ada di mana-mana di tempat ini. Saat dewa jahat sedang hibernasi, monster setengah dewa memperlakukan tempat ini sebagai tempat berburu harta karun. Pegunungan gila telah terbakar selama 3.000 tahun. Hal aneh seperti itu secara alami menarik perhatian monster setengah dewa yang tak terhitung jumlahnya. Meski ada di antara mereka yang takut dan tidak berani masuk begitu saja, ada juga yang sangat berani dan menganggap dirinya cukup kuat untuk masuk dan menjelajah. Oleh karena itu, selalu ada beberapa monster setengah dewa yang berkeliaran di sekitar pegunungan gila. Ketika siaping keluar, dia langsung ditemukan oleh banyak monster setengah dewa. Apa, manusia? Ada manusia di pegunungan gila ini? Monster demigod tidak dapat mempercayainya. Ia tidak menyangka akan ada manusia di kedalaman pegunungan gila. Lagi pula, siapa yang tidak tahu bahwa bahkan antek dewa jahat pun tidak berani memasuki pegunungan gila. Bukankah bunuh diri jika manusia masuk? Tapi manusia ini sebenarnya keluar dari pegunungan gila, dan keluar hidup-hidup. Ini adalah hal yang luar biasa, tidak pernah terpikirkan hal seperti itu akan terjadi. Manusia setingkat setengah dewa. Ini adalah manusia setingkat setengah dewa. Lelucon macam apa ini? Sejak kapan manusia sekuat itu muncul? Aneh, ada sesuatu yang sangat aneh pada manusia ini, bagaimana dia bisa berkultivasi menjadi begitu kuat? Murid monster setengah dewa menyusut saat mereka menatap siaping dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Di alam semesta dewa jahat, tidak peduli seberapa kuat manusia, mereka paling banyak bisa berkultivasi ke alam sage abadi. Tidak ada manusia yang lebih kuat. Bagaimanapun, seluruh alam semesta dipenuhi dengan kekuatan dewa jahat. Kekuatan belaka tidak mampu menahan korosi kekuatan dewa jahat. Ini adalah batas atas umur umat manusia. Tapi sekarang, sebenarnya ada manusia yang berhasil menembus batas atas ras dan mencapai level demigod. Dia bisa dibandingkan dengan antek dewa jahat. Ini sungguh sulit dipercaya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa manusia seperti itu ada. Dikatakan bahwa profesi bernama Furnace Sorcerer telah muncul di berbagai dunia baru-baru ini. Mereka dapat mengendalikan api khusus yang dapat dengan mudah membunuh sekelompok makhluk atribut jahat. Bahkan antek dewa jahat seperti kita harus mundur. Jika penyihir tungku yang tak terhitung jumlahnya menyerang bersama-sama, mereka dapat membentuk lautan api. Bahkan antek dewa jahat tidak akan berani mendekat dengan santai. Mungkinkah manusia ini adalah penyihir tungku? Kata monster demigod dengan suara yang dalam. Dan jika dipikir-pikir dengan hati-hati, api di pegunungan gila tampaknya mirip dengan api yang dikendalikan oleh penyihir tungku. Mungkinkah api ini diciptakan oleh manusia ini? Monster demigod menyipitkan matanya. Kalau begitu, itu menarik. Dia hanyalah manusia lemah, tapi dia sebenarnya bisa menyebabkan masalah besar di tanah dewa jatuh. Dia pasti punya rahasia yang menggemparkan. Entah ada rahasia atau tidak, kita bisa menangkapnya dan menyiksanya. Tidak, tidak harus sesulit itu. Selama aku melahap jiwanya, semua rahasianya akan terungkap. Dia hanya manusia biasa, tapi dia punya kekuatan yang begitu besar. Ini kejahatan besar. Tidak bisa dimaafkan. Kita pasti tidak bisa membiarkan manusia ini menguasai kekuatan. Dia hanya makanan. Apakah dia mencoba melawan atasannya? Banyak monster pesilat setengah dewa dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka mengepung siaping pada saat bersamaan. Meskipun mereka semua percaya pada dewa jahat yang berbeda dan berada di kam yang berbeda, dan mereka biasanya saling membunuh, mereka tetap bekerja sama ketika menghadapi ras seperti manusia. Apapun yang terjadi, mereka harus menangkap manusia aneh ini terlebih dahulu. Mereka bisa merasakan pasti ada rahasia besar pada manusia ini. Rahasia seperti itu mungkin bisa mengancam kekuasaan para dewa jahat. Mata mereka dingin dan mematikan. Mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikan niat membunuh di lubuk hati mereka yang terdalam. Tiba-tiba, gelombang kekuatan wilayah yang sangat kuat menyelimuti ruang dan waktu ke segala arah. Ruang yang tak terhitung jumlahnya terdistorsi di bawah pengaruh kekuatan ini. Menarik, ratusan monster demigod, betapa beruntung. Siaping tersenyum. Jika dia tidak menjadi demigod, monster demigod ini mungkin akan sedikit merepotkan untuk dihadapi. Namun sekarang, monster demigod ini bukan tandingannya. Sejujurnya, dia bahkan tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Terlebih lagi, monster demigod ini adalah makanan yang sangat enak. Setelah melahap mayat monster demigod ini, dia pasti bisa memelihara buah hidup dan mati dalam jumlah besar. Dia tidak tahu berapa banyak ahli demigod yang bisa dia ciptakan. Jika dia berada di alam semesta modern, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menemukan begitu banyak ahli demigod. Hanya di alam semesta teratas seperti alam semesta dewa jahat dia dapat menemukan begitu banyak demigod. 2883 Lakukan, bunuh dia. Dalam sekejap, ratusan monster demigod menyerang hampir pada waktu yang bersamaan. Mereka meledak dengan kekuatan diablo yang menakutkan, mendistorsi ruang waktu ke segala arah. Terlebih lagi, kekuatan di tubuh mereka sangat menakutkan. Itu berbeda dengan para demigod di neraka dan alam semesta nyata. Kekuatan diablo mereka sangat korosif, menyimpang, dan menular. Sekali menyerang tubuh musuh, ia bisa langsung menimbulkan korosi atau bahkan mengasimilasi musuh. Inilah alasan mengapa diablo universe berhasil menginvasi alam semesta lain. Kekuatan mereka terlalu merusak makhluk hidup di alam semesta lain. Itu hanyalah energi gelap yang menyebabkan banyak makhluk hidup berjatuhan. Membekukan. Siaping memandang dengan tenang ke arah kelompok monster demigod dan hanya mengucapkan satu kata. Ledakan. Dalam sekejap, wilayah dunia yang menakutkan meledak dari tubuhnya. Tidak, itu tidak lagi sesederhana wilayah dunia. Itu hanyalah kekuatan dunia yang sedang runtuh. Terlebih lagi, ini bukan hanya satu dunia. Itu adalah kekuatan sembilan dunia yang ditumpuk menjadi satu. Tidak sesederhana satu tambah satu. Kekuatan dunia seperti itu meningkat dengan kecepatan geometris. Oleh karena itu, dampaknya juga sangat mengerikan. Ketika wilayah dunia seperti itu hancur, ruang waktu dalam radius 1 miliar tahun cahaya terhenti. Seluruh ruang waktu berhenti mengalir. Apa? Mata monster demigod melebar. Saat ini, mereka hanya bisa berpikir. Mereka tidak dapat menggunakan tubuh atau kekuatan mereka sama sekali. Saat ini, mereka sepenuhnya terkendali dan tidak bisa bergerak. Mustahil. Dia hanyalah manusia. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kelompok monster demigod dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Mereka tidak pernah merasa begitu takut dalam hidup mereka. Jika pihak lain adalah Diablo, itu akan baik-baik saja. Namun, orang ini hanyalah manusia yang lemah. Dia hanya makanan. Makanan belaka bisa membuat mereka membeku dalam sekejap. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Lelucon macam apa ini? Mereka tidak akan mengakui hal seperti itu. Namun, terlepas dari apakah mereka mengakuinya atau tidak, siaping memiliki kekuatan yang luar biasa. Monster demigod ini bahkan tidak bisa menggunakan sedikitpun kekuatan. Semut. Siaping memandang monster demigod dengan tenang. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya dengan ringan. Dong. Dalam sekejap, tubuh dan jiwa ratusan monster tingkat setengah dewa hancur. Seolah-olah tubuh mereka telah dihancurkan secara paksa oleh kekuatan nomologis yang kuat. Cara kematian seperti itu sangatlah tragis. Dalam sekejap, tanah berlumuran daging cincang monster demigod, dan tanah berlumuran darah. Kecelakaan gelombang-gelombang. Dengan lambayan tangannya, daging dan darah monster tingkat setengah dewa diambil dan dikirim ke pohon dunia untuk diserap. Segera, sejumlah besar buah kehidupan dan kematian dengan cepat dipelihara. Cara ini seperti menjarah sumber alam semesta dewa iblis dan menuangkannya ke alam semesta nyata. Bahkan jika monster demigod ini tidak memiliki banyak asal, selama mereka bertahan, asal usul alam semesta dewa jahat akan sangat terkuras, sehingga mempercepat keruntuhan alam semesta dewa jahat. Ada monster setingkat setengah dewa. Siaping berencana meninggalkan tanah dewa jatuh sesegera mungkin. Namun, gelombang kejut dari pertempuran sebelumnya telah menarik perhatian monster tingkat setengah dewa lainnya. Banyak dari mereka yang terbang ke arahnya. Manusia, sebenarnya ada manusia demigod di sini. Apa yang sedang terjadi? Jelas ada pertempuran sengit di sini sekarang. Kenapa tiba-tiba hilang? Benar, seharusnya ada banyak antek dewa jahat yang bertarung di sini. Kemana mereka pergi? Manusia ini adalah satu-satunya yang selamat di sini. Mari kita tangkap dia dan tanyakan situasinya. Dia hanya manusia, beraninya dia memasuki tanah dewa jatuh. Orang ini aneh, melahap jiwanya dan mencari tahu rahasianya. Banyak monster tingkat setengah dewa mengelilinginya dengan niat membunuh. Kali ini, ada lebih banyak monster tingkat setengah dewa. Jumlahnya ada seribu, sepuluh kali lebih banyak dari sebelumnya. Mereka jelas lebih kuat. Saat ini, tempat ini dipenuhi dengan iblis dan energi jahat. Kalian semua, mati. Siaping memandang sekelompok monster tingkat setengah dewa dengan tenang tanpa rasa takut. Pada levelnya, angka tidak lagi menjadi ancaman baginya. Ilusi, segudang dunia dengan satu pikiran. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, gelombang kejut ilusi yang aneh dan kuat dihasilkan. Mereka langsung menyelimuti tubuh ribuan monster tingkat setengah dewa. Gelombang kejut jiwa yang sunyi menyerang bagian terdalam jiwa mereka, menyebabkan mereka jatuh ke dalam seratus ribu dunia ilusi. Meskipun mereka adalah monster tingkat setengah dewa, mereka tidak dapat menahan tumpukan seratus ribu dunia ilusi. Mereka tercengang dan tidak bisa bergerak sama sekali. Seperti yang diharapkan, kekuatan ilusi terlalu kuat. Dia menyadari bahwa kekuatan ilusinya telah berkembang sedemikian rupa sehingga bahkan monster tingkat setengah dewa pun tidak dapat menahan erosi kekuatan ilusi tersebut. Dia bisa dianggap sebagai grandmaster ilusi sejati. Bahkan di alam semesta modern, mungkin tidak ada makhluk hidup yang bisa menandinginya dalam ilusi. Hanya dengan kekuatan ilusi, dia dapat dengan mudah mengendalikan makhluk hidup tingkat setengah dewa. Selama dia mau, dia bisa dengan mudah mengubah ingatan monster tingkat setengah dewa dan membuatnya berpikir bahwa dia adalah seekor anjing. Kemudian, monster itu akan selalu mengira bahwa dirinya adalah seekor anjing dan hidup seperti seekor anjing. Seseorang harus tahu apa artinya menumpuk seratus ribu dunia ilusi. Itu adalah kenangan seratus ribu dunia. Ingatan sebanyak itu pasti bisa menghancurkan jiwa monster tingkat setengah dewa jika mereka menyerang lautan kesadaran. Ingatan hidup sangat terbatas. Jika ingatan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kedalaman lautan kesadaran seseorang, ia akan tersesat dan tidak akan tahu siapa dirinya. Itu seperti kenangan dari seratus ribu nyawa. Seratus ribu kenangan. Setiap ingatan sungguh nyata. Bagaimana seseorang bisa membedakan memori mana yang asli. Jika seseorang tidak tahu, bahkan monster tingkat setengah dewa pun akan hancur dan menjadi orang gila. Seolah-olah mereka mempunyai kepribadian ganda. Betapa menakutkannya kekuatan ilusi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Siaping menangkap seribu monster tingkat setengah dewa dan melemparkannya ke depan pohon dunia. Pohon dunia melahap daging dan esensi dari seribu monster tingkat setengah dewa. Tidak peduli seberapa pilih-pilihnya pohon dunia, itu tetap merupakan makanan mewah untuk bisa melahap seribu monster tingkat setengah dewa. Pohon dunia tampak bersemangat. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, pohon dunia memelihara seribu buah kehidupan dan kematian. Aku sudah kaya raya. Siaping sangat bersemangat. Dia berjalan keluar dari tanah dewa yang jatuh. Dia akan menangkap dan membunuh semua monster tingkat setengah dewa yang diatemui dan menyempurnakannya menjadi buah kehidupan dan kematian. Untuk sesaat, pinggiran tanah dewa jatuh berada dalam keadaan panik. Banyak monster tingkat setengah dewa telah jatuh. 2884 Pada saat itu, Siaping keluar dari tanah dewa yang jatuh. Sepanjang jalan, monster tingkat setengah dewa yang tak terhitung jumlahnya datang menyerangnya. Pada akhirnya, dia membunuh 3.000 monster tingkat setengah dewa. Sekarang, tidak ada monster tingkat setengah dewa yang berani memprovokasi dia, jadi dia meninggalkan tanah dewa jatuh dengan mudah. Suara mendesing. Dalam sekejap, dia menggunakan sepaceti mewings, dan sepasang sayap transparan muncul di punggungnya. Mereka mengandung kekuatan ruang waktu yang kuat, dan ketika mereka mengepak, ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi riak. Dia sepertinya telah menyatu dengan ruang waktu alam semesta, menjadi satu dengannya. Kecepatannya sangat cepat. Seolah-olah aliran waktu di tubuhnya terhenti, dan semua kekuatan kekosongan dicairkan seperti air laut, menghasilkan kekuatan pendorong yang kuat. Bahkan kekuatan ruang waktu menyelimuti seluruh tubuhnya, menyebabkan auranya menghilang sepenuhnya. Seolah-olah dia berada di dimensi yang berbeda, dan tidak ada keberadaan yang dapat menemukan jejaknya. Dalam waktu beberapa tarikan nafas, dia melewati lusinan dunia, dan tak satupun dari makhluk dewa jahat yang dapat mengetahui bahwa dia telah melewati dunia mereka. Inilah kekuatan sayap ruang waktu. Tidak hanya bisa mengendalikan kekuatan ruang waktu, tapi juga bisa menghapus aura dan bahkan rasa keberadaannya. Tidak ada kekuatan yang bisa menangkap tubuhnya. Dewa tipuan seharusnya ada di dunia yang hebat ini. Hanya dalam setengah hari, siaping tiba di dunia tempat dewa tipuan berada. Dia bisa merasakan bahwa dunia ini lebih besar daripada dunia di dekatnya, dan mengandung energi asal yang kaya. Tampaknya ternoda oleh aura kuat dewa jahat. Tentu saja, ada lebih banyak penyihir tungku di dunia ini, dan mereka sepertinya tersebar di seluruh dunia. Dalam pengertiannya, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya menutupi setiap sudut dunia, terbakar dengan nyala api yang membakar. Suara mendesing. Tanpa ragu, dia menggunakan spaceti mewings dan langsung memasuki dunia besar ini. Riak muncul di penghalang dunia, dan tidak ada keberadaan yang dapat mengetahui bahwa dia telah melewati penghalang dunia. Alam semesta dewa jahat, dunia besar Leon, sebuah kuil. Pada saat itu, sejumlah besar bibit dewa jahat muncul di depan altar di kuil ini. Mereka semua adalah monster yang tampak aneh, dan tubuh mereka memancarkan kekuatan dewa jahat dan kekuatan gelap yang menakutkan. Tampaknya dimanapun mereka muncul, hukum di sekitarnya akan terdistorsi, dan akan mengikis segalanya, menyebabkan banyak makhluk berjatuhan. Seorang lelaki tua dengan tongkat kerajaan di tangannya dan mahkota di kepalanya berdiri paling depan seperti seorang pendeta. Tampaknya menunjukkan bahwa uskup agung kuil ini memiliki kekuasaan tertinggi. Semua monster ini adalah pengikut dewa tipu daya. Mereka juga merupakan penjaga dan tetua sekte ini. Semuanya memegang posisi kekuasaan yang tinggi. Apakah pengorbanan dan ritualnya sudah siap? Uskup agung bertanya. Seorang penatua melangkah maju dan berkata dengan hormat, Uskup agung, semuanya sudah siap. Dalam beberapa menit, kita bisa memulai ritual pemanggilan para dewa. Uskup agung, bukankah ini sedikit tidak pantas? Tuhan kita saat ini sedang tertidur lelap. Dia memerintahkan kita untuk tidak membangunkannya kecuali ada sesuatu yang penting. Seorang penatua berkata dengan ragu-ragu. Apa yang penting? Ini yang paling penting saat ini. Para penyihir tungku terkutuk itu. Aku tidak tahu dari mana tikus-tikus ini berasal, tapi mereka sudah menjungkir balikan tatanan dunia. Uskup agung raung, mereka memiliki kekuatan untuk membunuh kita makhluk dewa jahat dan melemahkan kekuatan rasa takut. Mereka bahkan mencoba membunuh kita semua. Mereka ingin menguasai dunia ini, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Bukankah ini hal yang paling penting saat ini? Dia mencengkeram tongkatnya erat-erat dan sangat marah. Faktanya, ketika penyihir tungku pertama kali muncul, mereka tidak mempedulikannya sama sekali. Mereka hanyalah manusia biasa. Tubuh lemah mereka bahkan tidak mampu menahan sedikitpun kekuatan dewa jahat. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan besar dalam waktu singkat, mereka akan segera terkikis oleh kekuatan dewa jahat dan merosot menjadi monster. Jiwa mereka akan runtuh dan mereka akan mati. Yang disebut manusia hanyalah makhluk berumur pendek yang tidak layak untuk disebutkan. Mereka tidak akan pernah bisa menandingi kemunculan dewa jahat. Mereka akan selalu menjadi makhluk superior. Namun, mereka tidak menyangka penyihir tungku begitu menakutkan. Kekuatan destruktif dari api yang mereka kendalikan terlalu besar. Bahkan satu sentuhan pun akan membakar mereka menjadi abu. Bahkan jika mereka lebih menakutkan daripada penyihir tungku, mereka akan tetap terbakar sampai mati jika mereka ceroboh. Sebagai bibit dewa jahat, mereka dapat dengan mudah mengikis makhluk lemah ini. Bahkan sedikit kekuatan dewa jahat sudah cukup untuk membuat manusia lemah ini menjadi gila. Namun situasinya justru sebaliknya. Sebaliknya, manusia ini mempunyai kekuatan khusus. Sedikit nyala api saja sudah cukup untuk melukai mereka. Kekuatan semacam ini merupakan ancaman besar bagi keberadaan mereka. Yang paling membuat mereka takut adalah meskipun mereka membunuh penyihir tungku, mereka masih bisa menghancurkan dirinya sendiri. Kekuatan api yang mengerikan akan mengubah area dalam jarak beberapa ratus kilometer menjadi lautan api. Semua makhluk jahat akan dibakar menjadi abu, tidak meninggalkan apapun. Dalam periode waktu ini, siapa yang tahu berapa banyak makhluk dewa jahat dan makhluk jahat yang akan mati karena kekuatan ini. Nyala api ini tidak akan padam. Mereka sepertinya menyerap energi alam semesta dan akan terbakar selamanya. Namun, nyala api ini tidak akan membahayakan para penyihir tungku. Hal ini membuat para penyihir tungku semakin arogan. Mereka bahkan rela binasa bersama musuhnya, menggunakan api kematian mereka untuk melindungi pihak lain. Memang benar, penyihir tungku ini terlalu menakutkan. Mereka tumbuh terlalu cepat. Hanya dalam beberapa ribu tahun, mereka telah menutupi seluruh dunia. Ada benih api penyihir tungku di mana-mana. Salah satu tetua mengertakkan gigi. Dimanapun mereka muncul, akan ada nyala api yang tidak bisa padam. Makhluk jahat apapun yang mendekat akan terbakar menjadi abu. Sekarang anak-anak kami tidak bisa memakan manusia lagi. Semuanya berupa kulit dan tulang. Jika ini terus berlanjut, anak-anak kita semua akan mati kelaparan. Saat benih api di tubuh mereka menyebar ke seluruh dunia, saya khawatir tidak akan ada tempat bagi kita di seluruh dunia. Itu benar. Aku tidak tahu dari mana para penyihir tungku ini mendapatkan kekuatan mereka. Mereka tidak memiliki persyaratan apapun. Manusia manapun bisa menjadi penyihir tungku dan mengendalikan kekuatan mengerikan seperti itu. Mereka bahkan memakan kita, pengikut dewa jahat, dan membakar daging kita. Untuk mendapatkan kekuatan, para bangsawan ini memperlakukan kami pengikut dewa jahat sebagai makanan. Mereka ingin menjungkir balikkan dunia. Seorang tetua berteriak dengan marah. Awalnya, mereka memperlakukan manusia yang tidak penting sebagai makanan, memakan ketakutan dan daging mereka sebagai makanan. Mereka seperti tanaman, memanennya sesekali. Namun kini, situasinya justru sebaliknya. Sebaliknya, manusialah yang memburu antek dewa jahat. Lelucon macam apa itu? 2885 Mendengar ini, banyak tetua yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka, rasa takut muncul di kedalaman mata mereka. Mereka juga mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa penyihir tungku ini sangat lemah dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Siapa yang menyangka bahwa para penyihir tungku ini semuanya gila dan tidak takut mati? Penyihir tungku ini juga tahu bahwa mereka bukanlah tandingan para dewa jahat yang kuat ini, jadi mereka menggunakan diri mereka sebagai bom dan bergegas untuk menghancurkan diri sendiri. Menghasilkan kekuatan api yang mengerikan. Meskipun api dari satu penyihir tungku tidak banyak, puluhan, puluhan, atau bahkan ratusan ribu penyihir tungku yang menghancurkan dirinya sendiri pada saat yang sama akan menghasilkan kekuatan api yang merusak. Sebelumnya, puluhan tetua kuil telah ceroboh dan diledakkan hingga mati oleh puluhan ribu penyihir tungku yang menghancurkan dirinya sendiri. Terlebih lagi, setelah penyihir tungku ini mati, mereka menghasilkan api infernal Golden Crow yang mengerikan yang mengubah area sekitarnya menjadi lautan api. Semua makhluk jahat di dekatnya dibakar sampai mati dan berubah menjadi abu. Dalam pertarungan itu, mereka benar-benar memahami apa artinya menjadi amukan semut, mampu menjungkir balikkan dunia. Karena itu, mereka merasa tidak bisa terus seperti ini. Mereka harus membangunkan para dewa dan melenyapkan para penyihir tungku ini sepenuhnya. Jika tidak, ketika furnace magi ini sudah matang sepenuhnya, mereka bahkan tidak perlu melakukan penghancuran diri. Kekuatan mereka sendiri saja sudah cukup untuk membakar mereka sampai mati. Iya, ku dengar bukan hanya dunia kita yang seperti ini. Banyak penyihir tungku juga muncul di dunia lain. Mereka menyebar seperti wabah. Seorang tetua mengertakkan gigi, matanya dipenuhi ketakutan. Ini bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dengan meninggalkan dunia ini. Tidak peduli dunia mana yang mereka kunjungi, mereka akan bertemu dengan sejumlah besar penyihir tungku. Jelas sekali bahwa kelompok manusia ini telah memiliki kekuatan luar biasa dan telah memahami cara untuk melawan kerabat dewa jahat. Jika tidak hati-hati, semuanya akan menjadi sejarah dan berubah menjadi debu. Sial, jika bukan karena perang kuno yang menyebabkan banyak dewa tertidur lelap, bagaimana mungkin manusia kecil ini bisa berbuat apa-apa. Satu pemikiran dari para dewa bisa membunuh semua manusia ini. Banyak tetua kuil mengertakkan gigi, tidak mau menerima ini. Faktanya, jika para dewa berada pada puncaknya, mereka akan mahat tahu dan maha kuasa. Mereka tidak akan memberi manusia ini kesempatan untuk berkembang. Begitu ada tanda-tandanya, mereka akan segera dibunuh. Tapi segalanya berbeda sekarang. Para dewa jahat tertidur lelap, mencoba yang terbaik untuk mengurangi konsumsi dan menyembuhkan luka-luka mereka. Jika tidak diperlukan, mereka tidak akan bangun. Sejujurnya, kecepatan kenaikan penyihir tungku ini terlalu cepat. Hanya dalam waktu singkat 3.000 tahun, mereka telah berkembang ke tingkat yang bahkan harus diwaspadai oleh antek dewa jahat. Sungguh tak terbayangkan. Ayo kita lakukan. Waktunya telah tiba. Segera mulai pengorbanan dan bangunkan para dewa. Uskup Agung berkata dengan suara yang dalam. Sialan, penyihir tungku ada di sini. Mereka berada tepat di bawah kuil. Jutaan penyihir tungku ada di sini. Seorang tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa? Wajah para tetua kuil berubah menjadi hijau. Puluhan ribu penyihir tungku telah mati, dan sekarang jutaan penyihir tungku telah muncul di tempat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Sejujurnya, jika gagal, mereka akan mati terbakar. Bahkan jika mereka menang dan membunuh semua penyihir tungku, kekuatan api yang dihasilkan setelah kematian mereka akan cukup untuk membakar seluruh kuil menjadi abu. Semua tua-tua akan dibakar sampai mati. Jelas sekali bahwa terlepas dari apakah mereka menang atau kalah, kemungkinan besar tidak menguntungkan mereka. Kelompok manusia yang tercelah dan tidak tahu malu ini. Mereka pasti telah menerima kabar bahwa kita berencana untuk membangunkan Tuhan Allah, jadi mereka datang ke sini untuk menghentikan kita mempersembahkan korban. Seorang tetua mengertakkan gigi. Mustahil, kebangkitan Tuhan adalah berita orang dalam kita, bagaimana manusia itu bisa tahu. Pengkhianat, pasti ada pengkhianat di antara kita dan dia membocorkan informasinya. Sekumpulan sampah itu ditangkap dan disiksa, jadi mereka membocorkan semua rahasia kita. Sekelompok orang yang tidak berdaya. Para tetua mengertakkan gigi karena marah. Diam, sekarang bukan waktunya menyalahkan. Uskup Agung berteriak marah, wajahnya gelap dan cekung, hentikan mereka, jangan biarkan mereka memasuki kuil. Kita pasti tidak bisa membiarkan mereka mengganggu pengorbanan kita. Pengorbanan ini harus terjadi. Selama Tuhan bangun, mereka semua akan mati. Dia sangat marah, tapi dia bahkan lebih bertekad. Dulu, merekalah yang memburu manusia, membunuh mereka hingga tidak berani keluar. Namun kini, manusia-manusia ini justru menghalangi jalan mereka. Kapan mereka pernah merasa begitu sedih, diserang oleh manusia yang lemah. Rasanya seperti langit sedang terbalik. Wuz! Seketika, para tetua kuil mengepalkan tangan mereka dan meninggalkan sekitar altar. Mereka harus menghentikan jutaan penyihir tungku, mereka tidak bisa membiarkan mereka mempengaruhi proses pengorbanan. Tuhan-Tuhan, bangun, bangun, kita sedang menghadapi krisis besar, jika kita tidak bangun, kita semua akan mati. Uskup Agung berlutut di tanah dan meneteskan darahnya ke altar. Kemudian, dia menempatkan sejumlah besar barang pengorbanan yang berharga di altar dan mengaktifkan kekuatan dewa jahat. Gemuruh gelombang-gelombang Dalam sekejap, seluruh altar berguncang, dan rune dewa jahat yang padat berkedip, seolah-olah berkomunikasi dengan keberadaan menakutkan yang tak terlukiskan di kedalaman kehampaan. Seluruh kuil bergemuruh dan mengeluarkan cahaya tak berujung. Kekuatan Tuhan yang kuat menyapu ke segala arah, mengguncang seluruh dunia Leon. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul dari dalam altar. Ia mengenakan jubah hitam dan tampak seperti orang tua. Benda itu setipis korek api, dan matanya terlihat menyeramkan dan licik. Tapi itu memancarkan aura yang menakutkan, seperti penjara. Dia bangun, dia akhirnya bangun. Semua tetua olah sangat bersemangat. Leik, kenapa kamu membangunkanku dari tidur panjangku? Jika tidak ada peristiwa besar yang membangunkan saya, kalian semua pasti akan menderita murka Tuhan. Suara Dewa Tipuan mendengung, mengandung kekuatan Tuhan yang menakutkan. Ia menatap ke arah Uskup Agung, jelas tidak senang karena ia dibangunkan. Apalagi masih dalam proses penyembuhan, tidak bisa diganggu, jika tidak maka tidak akan bisa pulih. Ia Tuhan, selamatkan kami, manusia-manusia itu benar-benar gila, mereka ingin membunuh kami, mereka ingin membunuh semua orang percayamu. Uskup Agung menangis, seolah dia akhirnya bisa mencurahkan keluhannya. Manusia, bunuh kalian semua. Dewa Tipuan sedikit bingung, dia tidak tahu apa yang dibicarakan orang-orang percaya ini. 2886 Sejujurnya, Dewa Tipuan tidak bisa disalahkan karena sedikit bingung. Lagi pula, dalam ingatannya, manusia hanyalah makanan, semut yang bisa dibunuh kapan saja. Selain itu, vitalitas manusia sangat kuat. Sekalipun sebagian dari mereka mati, selama mereka diberi kesempatan untuk pulih, mereka akan terus berkembang biak dan berkembang biak lagi. Namun, hanya itu kesan yang dia miliki terhadap manusia. Lagi pula, siapa yang tertarik dengan makanannya sendiri? Namun, apa yang dia dengar sekarang? Manusia-manusia itu telah menyerang kuilnya, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya tidak punya pilihan selain mengorbankan makanan untuk membangunkannya dari tidurnya. Mereka bahkan menangis di hadapannya, memarahi manusia-manusia itu karena benar-benar gila. Jika dia bukan dewa tipuan, yang berarti dia punya akal sehat dan tidak pemarah seperti dewa jahat lainnya, dia pasti sudah memakan anak-anak yang bercanda itu hidup-hidup sejak lama. Hmm, benarkah ada manusia yang menyerang kuilku? Dalam sekejap, dewa tipuan menggerakkan pikirannya, dan kekosongan dalam radius miliaran tahun cahaya berada dalam jangkauan persepsi jiwanya. Jutaan prajurit manusia telah muncul di bawah kuilnya. Selain itu, para pengikut dan tanggungannya mundur karena kekalahan. Banyak tetua kuil bahkan telah meninggal. Darah mengalir seperti sungai, dan pemandangannya sangat tragis. Dia tercengang. Dia tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu setelah dia bangun. Manusia yang tidak penting sebenarnya telah membentuk kelompok dan menyerang kuilnya. Terlebih lagi, manusia ini sangat buas dan ingin membunuhnya. Apakah manusia-manusia ini gila? Siapa sebenarnya yang memberi mereka keberanian untuk melakukan hal tersebut? Apakah mereka tidak tahu betapa kuatnya dewa itu? Tunggu sebentar, ada kekuatan aneh di tubuh mereka. Itu adalah kekuatan api khusus, dan bahkan mengandung sedikit keilahian. Selain itu, itu memiliki efek pengekangan yang besar pada kekuatan dewa jahat. Apakah mereka juga bergantung pada dewa tertentu? Dalam sekejap, mata dewa tipuan bersinar terang. Dia merasakan bahwa ada konspirasi besar yang menyelimuti kepalanya. Sebagai dewa tipuan, dia sangat akrab dengan konspirasi. Jelas sekali bahwa manusia ini adalah pion. Mereka memiliki kekuatan mengerikan yang dianugerahkan kepada mereka oleh dewa misterius. Itulah sebabnya mereka dapat dengan mudah mengalahkan pengikut dan tanggungannya. Itulah mengapa mereka memiliki kekuatan yang mengerikan. Mungkinkah ada dewa yang mencoba mengujiku untuk mengetahui bagaimana jadinya luka di tubuhku? Pada saat itu, ekspresi dewa tipuan menjadi gelap. Sejak muda, dia selalu berkomplot melawan orang lain. Tidak ada alasan bagi orang lain untuk berkomplot melawannya. Sekarang, sebenarnya ada dewa jahat lain yang berani berkomplot melawannya. Ini hanya meremehkannya dan menamparkan wajahnya sendiri. Mereka percaya bahwa dewa dalam kegelapan jelas bukan makhluk yang kuat. Jika dia benar-benar cukup kuat, dia tidak perlu menggunakan trik tingkat rendah seperti itu. Dia bisa saja membunuhnya dan menghancurkannya sampai mati. Tidak perlu membuang banyak usaha. Menarik. Aku ingin melihat siapa yang ingin melawanku, dewa skema. Setelah tidur bertahun-tahun, sebenarnya ada dewa jahat yang lupa nama Tuhanku, dewa skema. Memikirkan hal ini, dewa skema mencibir. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, domain roh ilahi yang kuat muncul, menyelimuti ruang waktu miliaran tahun cahaya. Tampaknya itu mengandung kekuatan hukum jalan agung, yang menembus langit dan bumi. Tiba-tiba, semua penyihir tungku berhenti di jalurnya. Mereka semua tercengang, seolah-olah mereka telah berubah menjadi idiot. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka tampak bingung, seolah-olah lupa untuk apa sebenarnya mereka berada di sini. Inilah kekuatan dewa tipu daya, pengurangan intelijen. Kecerdasan God of Tricary sebenarnya hanya rata-rata. Itu tidak terlalu bagus dan tidak terlalu buruk. Itu hanya bisa dianggap rata-rata. Alasan mengapa ia disebut dewa tipu daya adalah karena kekuatan istimewanya. Dengan kata lain, meskipun kecerdasannya tidak sebanding dengan orang lain, namun dapat menyeret kecerdasan orang pintar ke levelnya sendiri, atau bahkan lebih rendah lagi. Mengubah orang pintar menjadi orang normal, mengubah orang normal menjadi idiot, mengubah orang idiot menjadi idiot, dan membutakan pikiran makhluk hidup. Inilah kekuatan dewa tipu daya. Namun, kekuatan ini tidaklah maha kuasa. Ia memiliki keuntungan besar melawan dewa dengan level yang sama, dan ia bisa memainkan trik sesuka hati. Namun, kekuatan ini tidak dapat mempengaruhi dewa yang kuat di atas tingkat dewa tengah. Oleh karena itu, ia hanya bisa bertindak seperti seorang tiran di antara para dewa rendah. Huff! Aku ingin melihat dewa jahat mana yang memberi manusia ini kekuatan untuk menghadapiku. Jangan biarkan aku menemukan jejakmu, atau aku pasti akan membunuhmu. Beraninya kamu menggangguku, dewa dari tipuan. Dewa tipuan mencibir, rasa ilahinya yang kuat menyerbu kesadaran setiap manusia, mencoba mencari kenangan di kedalaman jiwa manusia untuk menemukan dalangnya. Seperti yang diharapkan dari dewa Tuhan. Dia terlalu kuat. Beraninya manusia-manusia tidak penting ini datang mencari masalah dengan kita. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Sekarang sudah beres. Melihat pemandangan ini, uskup agung dan pengikut dewa jahat lainnya sangat bersemangat. Seperti yang diharapkan, ketika dewa-dewa jahat secara pribadi mengambil tindakan, manusia ini sama lemahnya dengan semut. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Semuanya bertekad. Setelah masalah ini selesai, mereka akan membantai semua penyihir tungku dan menjadikan profesi ini sebagai masa lalu. Mereka tidak boleh membiarkan manusia mendapatkan kekuasaan. Jika tidak, kekuatan yang dimiliki manusia akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Pada saat ini, Xiaoping menggunakan topeng tanpa bentuk untuk menyembunyikan aura dan sosoknya. Dia bersembunyi di sudut kuil dan dengan cermat mengamati dewa tipuan yang tiba-tiba muncul. Begitu. Ini adalah kekuatan dewa tipu daya, kecerdasan rendah. Benar-benar kuat. Xiaoping menyipitkan matanya. Awalnya, dia tidak tahu apa kekuatan dewa tipuan itu. Namun, setelah menghabiskan sebagian dari kristal kebencian, dia menemukan kekuatan dewa tipu daya melalui sistem. Hanya dapat dikatakan bahwa kekuatan sistem terlalu kuat dan dapat memahami segalanya. Bahkan dewa jahat pun tidak dapat bersembunyi dari kekuatan sistem. Dia juga memiliki sedikit pemahaman tentang cara kerja pertarungan antar dewa. Penting untuk memahami kekuatan Tuhan yang menentang. Ketika seseorang mencapai tingkat ini, kekuatan-kekuatan ilahi dan kekuatannya tidak lagi terlalu penting. Kekuasaan adalah fondasi dari segalanya. Terkadang, jika seseorang memahami seluruh kekuatan Tuhan lawan, dia bisa menargetkan dan menghadapi Tuhan lawan. Terkadang, kekuatan Tuhan yang lemah kebetulan menahan Tuhan lawan, dan seseorang bisa dengan mudah membunuh Tuhan lawan. Kekuatan God of Tricary memang luar biasa. Itu bisa menurunkan kecerdasan musuh. Jika kecerdasan musuh diturunkan hingga setingkat anak berusia 3 tahun, bukankah dia bisa menipu mereka sesuka hatinya? Sampai batas tertentu, ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Itu tergantung bagaimana seseorang menggunakannya. Tak heran jika dewa tipuan ini terkenal di antara banyak dewa jahat. Kekuatan ini memang membawa manfaat besar bagi dewa tipu daya, membuatnya berhasil dalam segala usahanya. 2.887 Sistem, apakah kamu tahu cara membunuh dewa? Meskipun siaping tahu cara menghadapi dewa tipuan, dia tetap bersembunyi di dekatnya dan tidak memilih untuk menyerang. Bagaimanapun juga, lawannya adalah dewa yang lebih rendah. Bahkan jika dia terluka parah, dia tetap bukan manusia setengah dewa. Terlebih lagi, secara terbuka diakui bahwa dewa sulit untuk dibunuh. Jika serangan ini tidak membunuh dewa dan malah membiarkan dewa tipuan melarikan diri, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, dia harus memastikan tidak ada yang salah kali ini. Karena itu, dia ingin mengetahui kelemahan sang dewa. Kamu membutuhkan seribu kristal kebencian. Sistem menjawab. Menukarkan. Siaping tidak pelit sama sekali. Selama dia bisa membunuh dewa, seribu kristal kebencian bukanlah apa-apa. Bagaimanapun, dia bisa mendapatkannya kembali kapan saja. Alasan mengapa para dewa sulit dibunuh adalah karena keilahian mereka. Selama keilahian mereka tidak dihancurkan, para dewa tidak akan mati. Kata sistem. Mendengar ini, Siaping hanya bisa mengangguk. Keilahian seorang dewa sebenarnya adalah kristalisasi dari hukum jalan agung. Itu sangat sulit, dan bahkan artefak biasa pun tidak sekeras keilahian. Jiwa dewa telah menyatu dengan keilahian, yang setara dengan keilahian sebagai wadah terkuat, melindungi jiwa dewa dalam segala aspek, sehingga membuat jiwa dewa menjadi sangat aman. Bahkan jika musuh ingin menyerang jiwa dewa, mereka tidak akan mampu melewati keilahian dan akan dengan mudah diblokir. Pada saat yang sama, tubuh dewa lahir dengan kekuatan ilahi yang kuat, mengandung karakteristik keabadian dan tidak dapat dihancurkan. Itu jauh lebih kuat dari orang suci dan dekat dengan keabadian. Oleh karena itu, para dewa sulit dibunuh. Sekalipun mereka terluka parah, mereka bukanlah eksistensi yang bisa dibunuh oleh manusia setengah dewa. Kalau begitu, bagaimana dewa bisa dibunuh? Siaping bertanya. Ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan kekuatan super untuk menghancurkan keilahian dewa musuh. Lalu, kamu bisa membunuh dewa itu. Sistem menjawab. Sudut mulut siaping bergerak-gerak. Jika dia memiliki kekuatan ini, dia tidak perlu menanyakan sistemnya. Tentu saja ada juga cara kedua, yaitu dengan memisahkan secara paksa jiwa dewa dari ketuhanan. Dengan cara ini, jiwa dewa bisa langsung dihancurkan dan dewa tersebut akan mati. Kata sistem. Pisahkan jiwa dari keilahian. Bagaimana hal ini dapat dilakukan? Jiwa dewa telah lama menyatu dengan keilahian, seperti hubungan antara meridian dan daging. Siaping merasa hal semacam ini hampir mustahil dilakukan. Memisahkan jiwa dewa dari keilahian mereka jauh lebih sulit daripada menghancurkan keilahian mereka. Bukan tidak mungkin. Sama seperti gagak emas neraka di puncaknya, kekuatannya, jeritan jiwa, dapat langsung melucuti jiwa dan dewa dari dewa yang tak terhitung jumlahnya dan melahapnya. Sistem menjawab, ada juga beberapa dewa penguasa yang mahir dalam seni ilusi. Mereka mampu menyebabkan dewa yang lebih lemah jatuh ke dalam ilusi yang tak terhindarkan, memaksa mereka melepaskan jiwa dan keilahian mereka sendiri. Jiwa jeritan, mungkinkah aku juga bisa melakukan ini sekarang? Siaping bertanya dengan heran. Tidak, kemampuan hostis saja tidak cukup. Aku khawatir kemampuan Sol Srik hanya bisa membuat dewa tipuan jatuh ke dalam keadaan pusing sesaat. Itu tidak cukup untuk melucuti jiwa dewa pihak lain. Kata sistem. Dengan kata lain, dengan kekuatanku saat ini, mustahil bagiku untuk membunuh seorang dewa, bahkan dewa kecil sekalipun. Siaping tidak terlalu kecewa. Lagipula, seorang pesilat setengah dewa yang ingin membunuh dewa kecil adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski hanya perbedaan satu tingkat, itu adalah perbedaan antara langit dan bumi, perbedaan antara makhluk fana dan dewa. Sage tak terkalahkan yang tak terhitung jumlahnya telah lahir di alam semesta modern, namun hingga saat ini, belum ada satupun dewa yang lahir. Bisa dibayangkan betapa sulitnya itu. Oleh karena itu, dengan kekuatannya saat ini, wajar saja jika dia tidak dapat membunuh dewa kecil. Sepertinya dia hanya bisa mundur untuk saat ini dan kembali untuk membunuh dewa tipuan di masa depan ketika dia sudah cukup kuat. Tidak. Meskipun tuan rumah tidak dapat membunuh dewa kecil dengan kekuatanmu saat ini, tuan rumah memiliki harta yang dapat membunuh dewa kecil. Itu adalah pena reinkarnasi. Kata sistem. Pena reinkarnasi. Jantung siaping berdetak kencang. Pena reinkarnasi adalah artefak paling kuat dari penguasan raka. Itu adalah kunci bagi penguasan raka untuk memerintah dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya tidak ada habisnya. Bahkan jika saat ini disegel, pena itu masih bisa meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Tahukah kamu apa kemampuan pertamanya? Kata sistem. Kemampuan pertama. Saya ingat, ini perampasan jiwa. Mata siaping berbinar seolah sedang memikirkan sesuatu. Ya, itu perampasan jiwa. Kemampuan ini sangat kuat. Dekat dengan aturan dan otoritas para dewa. Bahkan para dewa pun tidak bisa menolak kekuatan seperti itu. Sistem berkata, dengan pena reinkarnasi, penguasan raka membunuh semua dewa iblis yang memberontak. Begitu pena reinkarnasi muncul, bahkan dewa iblis pun akan mati. Tidak ada gunanya melacak jiwa mereka dan mengintegrasikan mereka ke dalam siklus reinkarnasi. Sejujurnya, Anda memiliki origin energy dalam jumlah besar sekarang. Anda dapat menggunakannya untuk membuka segel lima lapisan pena reinkarnasi dan menampilkan sepenuhnya kekuatan artefak. Ini menunjukkan jalan terang bagi siaping. Ya, saya hanya membuka segel lapisan pertama pena reinkarnasi. Faktanya, pena reinkarnasi masih memiliki empat lapisan energi asal. Terlebih lagi, saya memiliki energi asal dalam jumlah tak terbatas sekarang. Siaping hanya bisa mengangguk. Sebelumnya di Pegunungan Gila, dia telah membakar mayat dewa jahat yang tak terhitung jumlahnya dan memperoleh energi asal dalam jumlah besar. Selain itu, ia memiliki tanggungan yang tak terhitung jumlahnya. Tanggungan ini membakar makhluk-makhluk jahat itu sampai mati dan memperoleh aliran energi asal yang stabil. Tidak mungkin baginya untuk menyerap origin energy dalam jumlah besar sendirian. Lagipula, meskipun dia memiliki garis keturunan gagak emas neraka, ada batasan jumlah energi asal yang bisa dia serap setiap hari. Dengan cara ini, dia telah mengumpulkan sejumlah besar energi asal yang belum dia gunakan. Sejujurnya, itu sedikit sia-sia. Saya mengerti. Saya mengerti sekarang. Memikirkan hal ini, mata siaping berbinar. Tentu saja, dia tidak membuka segel pena reinkarnasi. Lagipula, setelah pena reinkarnasi dibuka segelnya, itu pasti akan menyebabkan fluktuasi energi yang sangat besar. Selain itu, menurut sistem, meskipun pena reinkarnasi hanya membuka segel lapisan pertama pena reinkarnasi, itu akan cukup untuk mengeluarkan jiwa dewa intrik yang terluka parah dari ketuhanan. Tentu saja, ini juga karena dewa intrik telah terluka parah dalam perang para dewa di zaman kuno. Ketuhanannya telah retak dan dia masih belum pulih hingga hari ini. Karena itu, pena reinkarnasi dapat melakukannya. Jika dewa intrik tidak terluka parah, pena reinkarnasi mungkin tidak akan mampu menghadapi dewa intrik dengan membuka segel lapisan pertama pena reinkarnasi. Namun, tidak peduli apa, dia akhirnya punya cara untuk menghadapi dewa rendah. Memikirkan hal ini, Siaping melihat bahwa dewa intrik tampaknya fokus mencari jiwa penyihir tungku ini untuk menemukan dalang di balik layar. Dengan perubahan pikiran, dia segera melepaskan Sol Shrik dan menyerang dewa intrik. Serangan seperti itu sangat cepat. Bahkan dewa intrik tidak bisa bertahan melawannya. 2888 Pada saat itu, dewa konspirasi sedang mencari jiwa. Dengan kekuatan jiwa yang kuat dari dewa rendah, ia dengan mudah menyerang jiwa salah satu penyihir tungku. Ia mencoba menemukan sumber kekuatan ini dari ingatan sang penyihir, serta siapa dewa jahat di baliknya. Apa? Ketika ditelusuri kembali ke sumbernya, itu sampai pada ingatan terdalam penyihir tungku. Ia segera melihat sosok agung yang memancarkan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Itu seperti seekor burung raksasa yang terbakar dengan api abadi dan abadi. Seolah-olah itu bisa membakar segala sesuatu yang dilewatinya. Hanya dengan melihat bayangan ini saja sudah membuat jiwanya terasa seperti akan meleleh. Dewa jahat yang berdaulat Tidak diragukan lagi, ini adalah kekuatan suci yang hanya dimiliki oleh dewa jahat yang berdaulat. Selain itu, ia adalah penguasa tertinggi yang bisa memancarkan aura dan kekuatan yang menggemparkan dunia. Oh tidak! Dalam sekejap, karena telah mengintip ke bagian terdalam dari garis keturunan gagak emas neraka, dewa konspirasi mendapat serangan balasan yang sangat besar. Kekuatan suci yang kuat menghantamnya. Ekspresi dewa konspirasi berubah drastis. Ia buru-buru menarik kembali jiwanya, tapi sudah terlambat. Tekanan jiwa yang kuat ini menghantam jiwanya dengan keras, menyebabkannya bergetar hebat. Pada saat ini, rasanya seolah-olah jiwanya, organ dalamnya, telah terguncang dengan hebat. Luka-lukanya yang tadinya serius, kini menunjukkan tanda-tanda memburuk. Bagaimana ini mungkin? Ada dewa jahat yang berdaulat di belakangnya, tetapi jika penguasa agung ingin berurusan dengan dewa yang lebih rendah seperti saya, dia tidak perlu membuang banyak energi. Mengapa ini terjadi? Dewa konspirasi tercengang. Meski disebut dewa konspirasi, kecerdasannya hanya setingkat orang normal. Ia tidak tahu alasannya. Terlebih lagi, ia belum pernah melihat dewa jahat yang berdaulat dengan api yang begitu mengerikan. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Oh tidak, ada musuh. Pada saat itu, dewa tipuan merasakan bahaya yang besar. Dia sepertinya telah mendengar jeritan yang tajam, dan jeritan ini mengandung kekuatan jiwa yang menakutkan. Semua tanggungan dewa jahat yang hadir tidak dapat menahan kekuatan jeritan jiwa ini. Mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka sama sekali. Jiwa mereka langsung dikeluarkan, dan jiwa mereka berada dalam keadaan meninggalkan tubuh mereka. Semua tanggungan dewa jahat menjerit ketakutan. Meski jiwa dewa intrik dilindungi oleh keilahiannya dan tidak dicabut jiwanya, ia tetap mengalami pukulan berat yang membuatnya pusing sesaat. Bagi pembangkit tenaga listrik tingkat ini, momen pusing adalah perbedaan antara hidup dan mati. Sebuah kesempatan. Pada saat ini, Xia Ping, yang bersembunyi di kedalaman kehampaan, mulai bergerak. Dia melihat bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk memanfaatkan keadaan pusing dewa penipu untuk membunuhnya saat dia terjatuh. Artefak ilahi, pena reinkarnasi. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Dia mengeluarkan kuas reinkarnasi. Ini adalah ujung kuas paling kuat di alam semesta, yang mengandung ketajaman paling kuat. Itu bisa memisahkan yin dan yang, memutuskan karma, dan menentukan reinkarnasi. Setelah menerima energi asal Xia Ping yang sangat besar, kuas reinkarnasi berkembang dengan cahaya yang tak ada habisnya. Banyak hel rune muncul di permukaannya. Sepertinya setiap rune menjadi hidup. Kemampuan ilahi yang tak tertandingi, pengait jiwa. Xia Ping memegang kuas reinkarnasi dan mengarahkannya ke dewa intrik. Segera, ujung kuas reinkarnasi memancarkan gelombang cahaya redup. Tampaknya hukum itu mengandung kekuatan tertinggi dari hukum jalan agung, atau lebih tepatnya, kekuatan peraturan. Tiba-tiba, pusaran kacau yang mengerikan tampak terbentuk di ujung kuas reinkarnasi. Rambut hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam ujung kuas. Setiap rambut hitam menjulur dan meresap ke dalam keilahian dewa intrik. Tidak, tidak, tidak. Apa? Apa yang kamu coba lakukan? Dewa intrik dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Dia merasakan rambut hitam ini sangat menakutkan. Tampaknya itu adalah rangkaian aturan dan mengandung kekuatan suci yang menakutkan. Dong! Bagian terdalam dari keilahian dewa intrik segera ditembus oleh rambut hitam tersebut. Sepertinya rambut hitam yang tak terhitung jumlahnya telah mengikat jiwa di kedalaman keilahian dalam sekejap. Gemuru gelombang-gelombang Detik berikutnya, kuas reinkarnasi dengan lembut menarik garis dan menghasilkan kekuatan karma yang menakutkan. Jiwa ilahi dewa intrik ditarik keluar dari keilahian dan ditarik ke udara. Dewa intrik memang merupakan dewa rendah. Energi jiwanya sangat besar. Itu tampak seperti gumpalan tinta hitam yang sangat pekat. Itu seperti polutan yang merusak kehampaan alam semesta. Seolah-olah makhluk hidup lain akan sepenuhnya jatuh ke dalam kebobrokan selama mereka melakukan kontak dengannya. Ini adalah jiwa ilahi yang unik bagi para dewa jahat. Sialan, siapa kamu? Apa yang telah kamu lakukan padaku? Dewa intrik berteriak ketakutan. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini dalam hidupnya. Jiwanya yang semula tersembunyi di dalam keilahian ditarik secara paksa oleh orang lain. Lelucon macam apa ini? Dia belum pernah melihat kekuatan yang aneh dan sekuat ini sebelumnya. Tanpa perlindungan kekuatan keilahian, bukankah hidupnya akan membeku di dalam air? Cakar gagak emas api neraka Sebelum dewa intrik bisa mengetahuinya, Xiaoping langsung menyerang. Dia tidak memberikan kesempatan kepada dewa intrik untuk bereaksi sama sekali. Bagaimanapun juga, lawannya adalah dewa rendah yang memiliki kekuatan suci yang mengerikan. Begitu dia bereaksi, dia pasti akan terluka parah. Oleh karena itu, dia harus membunuh dewa intrik sebelum lawannya sempat bereaksi. Dong! Cakar emas gelap raksasa terulur dari kedalaman kehampaan. Ia terbakar dengan cakar gagak emas api neraka yang membaras seolah-olah itu adalah cakar raksasa dari bagian terdalam neraka. Itu memancarkan kekuatan suci yang menakutkan. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Dewa tipuan sangat ketakutan. Dia merasakan bahaya yang fatal, tapi sudah terlambat baginya untuk menghindar. Cakar gagak emas neraka sangat cepat. Itu adalah cakar yang berisi kekuatan ruang dan waktu. Pada saat dewa tipuan menyadari cakar gagak emas neraka, cakar itu telah tiba. Bang! Segera, jiwa dewa intrik ditangkap oleh cakar gagak emas api neraka. Itu seperti burung ganas purba yang menangkap mangsanya. Mangsanya tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat yang sama, jiwa dewa intrik mulai terbakar dengan api emas gelap yang mengerikan dari cakar gagak emas api neraka. Tampaknya ini adalah bahan bakar terbaik di dunia. Hampir seketika, dewa intrik tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Cakar gagak emas api neraka membakar jiwanya. Ah! Dewa intrik mengeluarkan jeritan melengking yang menembus kehampaan. Namun, dia tidak bisa membalas sama sekali. Seolah-olah dia menderita rasa sakit yang luar biasa. Hanya dalam sedetik, dewa intrik dibakar sampai mati oleh cakar gagak emas api neraka. Yang tersisa hanyalah gumpalan asap hitam, keilahian dewa intrik, dan tubuh keilahiannya. Asal energi yang sangat besar. Siaping sangat bersemangat saat itu. Dia menyadari bahwa setelah dia membakar dewa rendah sampai mati, dia segera memperoleh energi asal dalam jumlah besar. Energi ini mengalir ke bagian terdalam tubuhnya seolah-olah bebas. Sementara itu, kekuatan jiwa, sihir, dan kekuatan garis keturunannya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 2889 Namun, fakta bahwa Siaping mampu membunuh dewa tipuan dapat dianggap memiliki waktu, lokasi, dan orang yang tepat. Pertama-tama, dewa tipuan sudah terluka parah dan dalam kondisi lemah. Dibandingkan saat dia berada di puncaknya, dia jauh lebih lemah, jadi secara alami mudah untuk menghadapinya. Kedua, God of Tricary bukanlah dewa kejahatan yang pandai bertarung. Ketika dia tidak siap, dewa tipuan bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatan otoritasnya sebelum dia dibunuh. Terakhir, ada bantuan pena reinkarnasi. Tanpa pena reinkarnasi, dia mungkin tidak akan mampu menembus ketuhanan dewa penipu, dan dia tidak akan mampu membunuh dewa penipu dan memurnikan jiwanya. Oleh karena itu, dia beruntung bisa membunuh dewa tipu daya. Ini bisa dianggap sebagai keajaiban yang belum pernah terlihat sebelumnya. Terlalu sulit bagi seorang demigot untuk membunuh dewa yang lebih rendah. Dewa yang lebih rendah tidak hanya sangat sulit untuk dibunuh. Selain menggunakan otoritas mereka, mereka juga memiliki kekuatan ilahi. Satu gumpalan kekuatan suci bisa menghancurkan puluhan ribu gumpalan kekuatan magis. Kedua kekuatan itu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Terlebih lagi, kekuatan ilahi sangat korosif. Ketika ia menyerang tubuh seorang saint, maka ia pasti akan menghancurkan tubuh dan jiwa saint tersebut. Mereka tidak akan mampu menahannya sama sekali. Tapi bagaimanapun juga, dia masih berhasil membunuh lomot tanpa hambatan. Ini juga memberi siaping pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan para dewa. Pada saat ini, banyak antek dewa jahat juga melihat pemandangan ini, dan mereka hampir menjadi gila. Tidak mungkin, Tuhan sudah mati. Lelucon macam apa ini? Lelucon macam apa ini? Ketika Uskup Agung melihat ini, dia menjadi sangat gila dan tidak percaya dengan apa yang terjadi di hadapannya. Kita harus tahu bahwa ini adalah dewa jahat, dewa tertinggi. Itu adalah keberadaan yang abadi. Selain dewa, mustahil membunuh dewa. Dan orang yang tiba-tiba muncul ini hanyalah manusia, tapi dia sebenarnya telah membunuh dewa mereka di depan mereka. Ini adalah pembunuhan dewa. Dia hanyalah manusia, dan dia hanyalah makanan. Kemampuan apa yang dia miliki untuk membunuh dewa? Lelucon yang luar biasa. Dia sudah mati, dia benar-benar mati. Kami tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan Tuhan-Tuhan, dan kami tidak dapat lagi merasakan kehendak Tuhan-Tuhan. Kekuatan yang Tuhan-Tuhan berikan kepada kami juga melemah dengan cepat. Banyak antek dewa jahat merasakan kepanikan yang tak ada habisnya. Mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dewa mereka telah dibunuh oleh manusia. Biarpun itu serangan diam-diam, hasilnya adalah segalanya. Dalam pertarungan sesungguhnya, tidak masalah apakah itu pertarungan langsung atau serangan diam-diam. Kemenangan adalah keadilan. Kemenangan adalah segalanya. Terlebih lagi, orang ini hanyalah manusia biasa. Biar pun itu adalah serangan diam-diam, dia seharusnya tidak bisa membunuh dewa. Apa itu dewa? Itu adalah keberadaan yang abadi dan tertinggi. Itu sebabnya mereka disebut dewa. Tidak peduli bagaimana manusia kecil ini menyerang atau menyergap para dewa yang kuat, mustahil untuk membunuh mereka. Tapi sekarang, dewa tipuan sudah benar-benar mati. Dia terjatuh di depan mereka begitu saja. Dari mana asal manusia ini? Kekuatan macam apa yang dia miliki? Bagaimana dia bisa membunuh dewa Tuhan? Semua antek dewa jahat hancur dan tidak bisa mengerti. Oh, antek-antek dewa jahat ini sepertinya belum mati. Kalau begitu, ayo kita bakar mereka bersama-sama. Siaping melirik dan melihat anggota keluarga dewa jahat. Meskipun dia telah melepaskan jeritan jiwa ketika dia sedang menyelinap menyerang dewa intrik tadi, sebagian besar perhatiannya masih tertuju pada dewa intrik. Itu sebabnya dia tidak mulai membunuh anak buah dewa jahat. Sekarang setelah dewa tipuan mati, dia punya waktu luang. Tidak bagus, manusia ini bahkan ingin membunuh kita. Lari, lari, segera keluar dari dunia ini. Benar, katakan ini pada dewa jahat lainnya dan beritahu mereka bahwa manusia sesat telah bangkit. Biarkan mereka bangun dan bunuh sekelompok manusia ini. Manusia ini adalah ancaman besar bagi kita, ancaman besar. Banyak antek dewa jahat tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Setelah itu, mereka mengetahui bahwa manusia sepertinya memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka begitu kuat bahkan bisa membunuh dewa. Ini adalah ancaman besar bagi para antek dewa jahat lainnya. Tapi ancaman seperti itu tidak diketahui oleh antek dewa jahat lainnya dan makhluk jahat lainnya. Ini karena mereka sudah terlalu lama menjadi penguasa. Begitu lamanya mereka lupa bahwa masih ada makhluk lain di alam semesta yang dapat mengancam status mereka. Jika mereka tidak memusnahkan penyihir tungku ini, seluruh alam semesta dewa jahat akan dijungkir balikkan. Bahkan dewa-dewa jahat yang tinggi dan perkasa pun akan digulingkan dari singgah sana mereka. Membakar Siaping memandang dengan tenang ke arah para pengikut dewa jahat dan hanya menjentikkan jarinya. Hong gelombang Seketika, seluruh tubuh antek dewa jahat mulai terbakar. Mereka tidak bisa pergi sedetik pun dan berubah menjadi bahan bakar kelas atas. Hanya dalam satu nafas, semua antek dewa jahat mati. Mereka mati tanpa mayat utuh, dan pada saat yang sama, mereka dimurnikan menjadi sumber energi dalam jumlah besar yang dia serap. Ayo pergi Siaping melambaikan tangannya dan mengambil mayat dewa tipuan, keilahian, dan banyak harta karun. Dia kemudian langsung meninggalkan kuil. Titik Pada saat itu, penyihir tungku yang terkena kekuatan dewa tipuan terbangun. Mereka memulihkan kecerdasannya dan akhirnya bisa berpikir. Mereka melihat sekeliling dan tercengang. Itu karena antek dewa jahat yang kuat tidak ditemukan. God of Tricary yang menakutkan itu tidak ditemukan dimanapun. Seolah-olah semua ancaman telah hilang pada saat itu. Apa yang telah terjadi? Di manakah para antek dewa jahat dan dewa tipu daya? Kemana mereka pergi? Banyak penyihir tungku mengedipkan mata. Mereka sedikit terkejut. Kemenangan datang terlalu mudah. Lagi pula, mereka sudah bersiap untuk mati sebelum datang ke sini. Mereka bersiap mengorbankan diri mereka sendiri untuk menyingkirkan kuil ini dan dewa skema. Itu adalah Master Tungku, Master Tungku yang agung. Saya merasakan aura Sang Master. Sang Master secara pribadi membunuh dewa penipuan. Seorang pemimpin penyihir tungku yang kuat berteriak dengan penuh semangat. Jelas dia merasakan aura gagak emas neraka yang ditinggalkan siaping. Hanya Master Tungku yang memiliki kekuatan ini. Jadi, Tuhan yang melakukannya. Pantas saja dewa tipuan menghilang. Guru selalu memperhatikan kita. Dengan perlindungan guru, kita akan sukses. Haha, dewa tipuan sudah mati. Monster kuil juga sudah mati. Dunia ini milik kita manusia. Bakar monster-monster menjijikan itu sampai mati dan persembahkan mereka kepada Master Tungku Agung. Banyak penyihir tungku berteriak dengan semangat. Mereka tidak pernah begitu bersemangat dan bahagia. Pada saat itu, mereka membakar dewa tipu daya sampai mati. Manusia adalah penguasa dunia ini. Ras-ras jahat yang memakan manusia sebagai makanan semuanya akan menjadi sejarah. 2890 Di alam semesta dewa jahat, di suatu tempat kosong. Pada saat ini, siaping telah memasuki dunia klasik pegunungan dan lautan. Dia mendapatkan banyak hal kali ini. Dia telah membunuh dewa rendah. Dia tidak hanya mendapatkan jenazah pihak lain, tetapi dia juga mendapatkan ketuhanan pihak lain dan bahkan memurnikan jiwa pihak lain. Dapat dikatakan bahwa ini adalah panen yang luar biasa, dan dia memperoleh manfaat yang tiada habisnya. Ketuhanan Siaping memegang ketuhanan yang ditinggalkan oleh dewa tipu daya di tangannya. Bentuknya heksagonal dan tampak seperti kristal. Bahannya sangat keras. Dia tahu bahwa ini adalah kristalisasi dari hukum jalan agung. Itu lebih sulit daripada artefak dewa biasa. Indra ilahinya menembusnya dan dapat merasakan bahwa ada aura jalan agung yang tak ada habisnya di kedalaman ketuhanan. Ini mencatat otoritas dewa tipu daya, pengurangan intelijen. Ini bukanlah wewenang yang sederhana. Dalam keadaan tertentu, hal ini dapat memainkan peran yang luar biasa. Jika dia ingin mendapatkan otoritas dewa tipuan, dia bisa saja melahap ketuhanan ini dan mewarisi otoritas pihak lain. Namun, ini akan membatasi perkembangannya di masa depan. Dia hanya bisa berjalan di jalur dewa tipu daya. Demigod manapun yang memiliki sedikit masa depan tidak akan sebodoh itu untuk melakukan hal ini. Tentu saja, beberapa demigod tanpa potensi tentu saja bersedia. Jika tidak, mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk menjadi dewa. Oleh karena itu, ketuhanan juga merupakan harta yang diperebutkan oleh banyak demigod. Jika sebelumnya, Siaping tidak bisa mendapatkan otoritas dewa tipuan tanpa melahap ketuhanannya. Namun, sekarang dia telah memadatkan klon dewa ular berbulu, dia telah memperoleh otoritas unik dewa ular berbulu, replikasi. Dengan kemampuan ini, dia bisa meniru sebagian besar hukum jalan agung, dan bahkan otoritas para dewa. Ini adalah bakat dan otoritas yang menantang surga. Di antara begitu banyak dewa, sejauh ini, hanya dewa ular berbulu yang memiliki bakat ini. Replikasi Dalam sekejap, Siaping segera mengaktifkan klon dewa ular berbulu dan mengaktifkan replikasi otoritas. Gemuru Gelombang Detik berikutnya, dia merasakan kekuatan jiwanya menyebar dan membentuk gelembung yang menyelimuti ketuhanan dewa intrik dalam sekejap. Kekuatan otoritas yang kuat dan misterius segera menganalisis misteri ketuhanan dewa intrik dan menyalin semua informasi hukum dao besar di dalam ketuhanan. 5 Hukum Jalan Hebat Siaping segera merasakan bahwa ketuhanan dewa penipuan berisi 5 hukum jalan besar. Itu semua adalah informasi tentang hukum jalur agung yang berkaitan dengan pengurangan intelijen. Meskipun seseorang bisa menjadi dewa rendahan dengan menguasai 1 dekret dao besar, tidak semua dekret dao besar hanya bisa menguasai 1 dekret dao besar. Faktanya, ini hanyalah persyaratan paling mendasar untuk menjadi seorang dewa rendahan. Dewa bawah yang terkemuka telah menguasai 9 hukum jalan besar, sementara dewa bawah tingkat rendah hanya menguasai 1 hukum jalan besar. Dewa yang lebih rendah seperti dewa tipuan dianggap berada di tengah, tidak baik atau buruk. Hanya dengan menguasai 10 hukum dao besar, seseorang dapat mencapai kekuatan dewa menengah. Apakah ini hukum grandao? Mata Siaping berbinar, dengan menggunakan kekuatan replikasi otoritas, dia menganalisis semua informasi hukum dao besar dalam ketuhanan. Dia menemukan bahwa jika para sage memahami hukum langit dan bumi dan memadatkannya menjadi rune hukum, maka ketika para dewa memahami hukum jalan agung, mereka akan memadatkan rune hukum yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk rantai jalan agung. Dengan kata lain, hanya ketika rune hukum yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan, barulah mereka dapat membentuk dao besar. Oleh karena itu, hukum jalan agung jauh lebih kuat daripada hukum biasa. Seolah-olah semua kekuatan dipadatkan dan mengalami transformasi kualitatif. Terlebih lagi, kekuatan jalan agung mengandung sifat yang sangat korosif. Ia dapat dengan mudah mengendalikan hukum biasa dan menguasai dunia. Bahkan bisa mengubah gen kehidupan dan memurnikan darah. Di bawah naungan domen jalur agung, domen lain tidak dapat bergerak atau menggunakan kekuatan apapun. Seperti yang diharapkan dari otoritas dewa ular berbulu. Ini benar-benar terlalu kuat. Siaping sangat bersemangat. Dia merasakan bahwa replikasi otoritas dewa ular berbulu jelas merupakan kemampuan yang menantang alam. Kekuatan ini tidak sesederhana sekedar meniru otoritas musuh. Sebaliknya, ia membedah semua misteri kekuatan pihak lain. Ia tahu apa itu dan mengapa itu terjadi. Oleh karena itu, dewa ular berbulu sangat kuat. Tidak hanya meniru semua kekuatan dewa lain, tapi juga bisa melampaui aslinya dan mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Seringkali, otoritas yang dikendalikan oleh dewa ular berbulu bisa mengerahkan kekuatan yang lebih besar daripada pemilik aslinya. Ini karena dewa ular berbulu memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang hukum jalan agung. Ini adalah kemampuan tambahan yang sangat kuat yang bahkan lebih kuat daripada otoritas tipe pertempuran itu. Sampai batas tertentu, dewa ular berbulu sebenarnya adalah dewa tipe sarjana. Dengan membedah kekuatan dewa lain, dia mengambil kekuatan pihak lain sebagai miliknya dan menguasainya secara menyeluruh. Dia bahkan bisa melampaui dewa aslinya. Inilah sebabnya mengapa banyak dewa jahat begitu takut pada dewa ular berbulu. Mereka bersedia membayar berapapun harganya untuk membunuh dewa ular berbulu. Jika tidak, mereka akan tamat. 5 Hukum Jalan Hebat Siaping menyadari bahwa hanya dalam setengah hari, 5 Hukum Jalan Besar Ketuhanan Dewa Skema telah berhasil direplikasi. Mereka sepenuhnya terintegrasi ke dalam kloning dewa ular berbulu. Tentu saja, otoritas di dalam diri mereka juga dikuasai oleh kloning dewa ular berbulu. Pada saat yang sama, dia lebih akrab dengan Hukum Jalan Agung. Bukan tidak mungkin bagiku untuk menerobos dari pesilat setengah dewa ke dewa yang lebih tinggi. Siaping mengepalkan tangannya. Jika sebelumnya, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri seperti itu. Bagaimanapun juga, tidak mudah untuk memahami Hukum Jalan Agung. Namun, dengan otoritas dewa ular berbulu, dia bisa belajar dari orang lain. Selama dia dapat menemukan ketuhanan yang cukup, dia akan mampu meniru sejumlah besar Hukum Jalan Agung dari ketuhanan. Kemudian, dia akan mengintegrasikan Hukum Jalan Besar ini ke dalam setiap klonnya. Bagaimanapun, setiap klon sebenarnya adalah seseorang. Jika satu klon mengerti, klon lainnya secara alami juga akan mengerti. Kebijaksanaan dan pengalaman budidaya antar klon dapat ditularkan. Dia memiliki total sembilan klon. Jika tubuh utamanya dimasukkan, itu setara dengan sepuluh orang. Setiap klon hanya perlu menguasai sepuluh Hukum Jalan Besar. Ketika siaping maju dari demigod ke dewa yang lebih tinggi, sembilan klon dan tubuh utamanya akan bergabung menjadi satu. Kemudian, dia akan mampu menguasai ratusan Hukum Jalan Agung dalam sekejap dan maju ke tingkat dewa yang lebih tinggi. Jika setiap klon menguasai seratus Hukum Jalan Besar, maka ketika semua klon bergabung, dia akan mampu menguasai lebih dari seribu Hukum Jalan Besar. Dia bahkan mungkin bisa maju ke Dominator God. Tentu saja, hal ini hanya dapat dicapai dalam kondisi ideal. Masalah pertama adalah tidak banyak ketuhanan di alam semesta ini yang dapat ditiru dan dipahami. Bagaimanapun juga, ketuhanan adalah harta yang sangat berharga. Benda-benda itu bahkan lebih berharga daripada artefak ilahi. Tidak mudah mendapatkannya. Terlebih lagi, jika dia ingin maju, dia perlu mengumpulkan origen energi dalam jumlah besar. Jika dia tidak memiliki energi asal yang cukup, dia akan gagal selama proses kemajuan. Jika dia gagal sekali, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk maju. Dia hanya bisa terjebak di alam demigod sampai dia mati. Oleh karena itu, dia harus sangat berhati-hati saat maju ke alam dewa. Dia tidak bisa mencobanya dengan mudah.